Selang tiga hari dapet nemu batu itu tuh, aku dikumpiin, aku ngegendong anak bayi, aku ciumin tuh anak bayi tuh. Terus ada sosok yang kasih aku kumpi, tapi mukanya gak terlihat. Nah terus abis itu, aku mimpinya aneh-aneh, Ca. Aku mimpi kayak ke langit gitu, terus di atas langit tuh ada istana gitu, Ca. Aku juga gak ngerti deh. Wah, ini terlalu jalan, Minit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ca. Alhamdulillah, sehat. Masih inget gak, Ca? Lupa sih, Kang. Saya orangnya pelupa, Kang. Saya udah pernah naik, Kang. Sebenarnya kemarin itu. Waktu kapan ya? Ada sih videonya? Udah pernah naik. Iya, setiap naik, pasti ada videonya, pasti Kang. Cuman saya lupa. Iya, emang si Ca Gondrong ini pelupa. Baru nama sebentar aja udah lupa dia. Karena apa? Karena apa? Oke. Sama si Ca, jadi dia tahu. Sering merhatiin videonya. Jadi ini, Kang, namanya siapa? Pak Arul dari Jakarta, Ca. Pak Arul dari Jakarta. Cuman saya lihat kayak Aba Imwong ini. Aba Imwong yang mirip saya. Oh, iya, iya. Siap, siap, siap. Oke, Kang. Ada apa lagi nih? Kemarin sih udah nanya sama Ca. Odam Odam Leluhur ya, Ca. Bener ya, Ca? Dari luar ada gak sih, Ca? Yang dari luar disini saya lihat gak ada. Kenapa mereka itu gak berani deket. Kenapa tuh, Ca? Gak berani deket karena energi dari Odam Leluhur Samar ini gede atau besar. Jadi setiap AA yang dari luar itu mau ngikut, mereka langsung dihadang. Gitu. Ca, saya naik hari ini, istri saya pengen ngobrol sama si Ca. Boleh gak, Ca? Boleh, boleh. Dia mau minta cek odam juga kayak gitu-gitulah, Ca. Boleh. Dia ngefans juga sama si Kondrom ini. Wah, saya banyak fansnya ya. Banyak, Ca. Pede dikit gak bapak dong. Biar tarinya makin panjang, Ca. Malah serem, Nambi. Jangan ya. Makin ini bener-bener. Bener, Ca. Ini Ca, mau ngobrol, Ca. Halo, Assalamualaikum, Ca. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Wah, ini olehnya asik, tapi sayang egois ini. Gimana, Ca, ada hodam pendamping gak, Ca? Nama samian siapa? Nama panggilan apa nama asli, Ca? Nama panggilan aja, panggilan aja, panggilan aja, panggilan. Nama panggilan. Amel. Hah, siapa? Amel, Amel. Oh, Amel. Amel. Mbak, Mbak Amel umurnya berapa? 32 tahun. 32 tahun. Oke, siap. Ini sampe pendiriannya itu teguh banget. Juga, orangnya meskipun egois, dia ini bijaksana. Kenapa? Karena saya lihat ada satu sosok di belakang yang lagi ngikutin. Jadi, meskipun sampe egois, tidak gampang memutuskan sesuatu. Masih dipikir panjang. Itu sering banget ada bisikan di hati. Iya. Terutama ketika sampe ini lagi ada masalah. Itu sering banget ada bisikan di hati. Jadi sampe bisa meredam amarah. Juga bisa kayak kontrol diri. Kenapa? Karena sampe lebih sering ngikutin omongan dari kodam leluhurnya. Meskipun di situ sampe nggak sadar kalau ada kodamnya. Cuman, sayangnya minusnya sampe ini gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh. Sampe ketika terpengaruh itu berarti sampe lagi main di logika. Gampang banget terpengaruh juga. Samen saya lihat sering dimanfaatin sih. Betul. Sekarang banyak teman yang bermanfaat. Atau yang non-manfaat. Iya, iya. Begitulah, Caya. Ya, begitulah. Jadi gini, sampe ada kodam dari leluhur. Ini wujudnya saya lihat sering berwujud sosok kakek. Sering banget wujud sosok kakek yang saya lihat di sini. Energinya pun positif. Karena kodam ini aura sampe itu kebawa positif juga. Aura-auranya. Cuman ya gitu. Di balik aura positif itu ada satu titik merah dan kuning. Ini artinya kayak sampe sebenarnya gampang tersinggung. Iya. Baperan. Iya. Gampang tersinggung. Itu efek dari kodam sampean. Karena ketika ada teman sampean ngomong gini, gini, gini. Kodamnya kan gak terima. Gini, Cak. Aku kan ada apa ya. Langsung tudupin aja ya. Aku ada nemu batu. Iya. Iya, aku ada nemu batu. Cuman aku kan yang tunjukin ke sini. Cuman aku ngerasa kayak gak perlu ditunjukin. Cuman Cak bisa cek gak tanpa kutunjukin batunya. Yang mau dicek apanya, mbak? Apanya? Batu yang aku punya. Iya, enggak. Maksudnya dari batunya itu yang mau dicek apanya, mbak? Kodamnya. Kodamnya. Batunya lagi ada di mana ini? Ada di tas. Tas. Apa tempatnya Cak, Lia? Cuman sini. Aku merasa gak. Gak akan dimudukin. Aku depanin handphone ya, Cak. Siap. Gini. Itu ada satu sosok wujudnya perempuan, mbak. Ini untuk penarik. Jadi, sama kalau keluar jangan sendirian. Kenapa tuh Cak? Ah, bahaya. Tepat lagi ngikut gitu. Iya, jangan sendirian kalau keluar. Ini khusus penarik ini. Wibawa juga ada sih. Saya lihat Wibawa juga ada. Cuman ya, saran saya itu batunya jangan dibawa kemana-mana. Taruh aja. Itu apa ya, Cak? Apanya yang apa? Maksudnya, itu kan aku kan boleh nemu. Jadi, semenjak aku dapet batu itu selang tiga hari gitu ya. Aku mimpi kayak ada sosok yang aku ngegendong anak. Terus ada yang ngasih aku. Tapi aku gak tau yang kunci. Selang tiga hari dapet nemu batu itu tuh. Aku dikumpiin. Aku ngegendong anak bayi. Aku ciumin tuh anak bayi itu. Terus ada sosok yang kasih aku. Tapi mukanya gak terlihat. Nah, terus abis itu. Aku mimpinya aneh-aneh, Cak. Aku mimpi kayak ke langit gitu. Terus di atas langit itu ada istana gitu, Cak. Aku juga gak ngerti deh. Wah, ini terlalu dalem nih. Terlalu dalem nih. Terlalu dalem. Terlalu dalem. Jadi, buat sampean, saya lihat. Ya, memang ada bakat dalam hal kayak gitu. Tapi belum waktunya. Memang aku belum ada niat ke situ sih, Cak. Iya, belum waktunya. Jadi, dibiarin aja dulu. Itu batunya taruh rumah aja dulu. Misalkan dibawa kemana-mana. Batunya apa sih, Cak? Kalau nama batunya sih, nama batu itu kan banyak. Ada batu Junjung Derajat. Ada batu apa sih lagi? Sulaiman Madu. Ada batu... Oh, poneh lali ya, gue. Batu Pirus. Tergantung dari coraknya. Kalau nama batunya. Ya, cuman aku ngerasa pas semenjak... Aku dapat batu itu, aku hatiku tuh suka banget. Bukannya kita percaya batu ya, Cak ya. Cuman, aku suka banget. Terus juga aku aneh-aneh gitu deh. Mimpi-mimpinya tuh aneh-aneh. Iya, jadi... Kan saya juga udah bilang, Samran masih belum waktunya. Jadi batunya ditaruh aja dulu. Jangan dipegang. Apalagi sampai nyentuh kulit. Ditaruh aja. Atau kasih ke suaminya. Tapi kalau suaminya keluar, ikutin ya. Ah, janganlah. Jangan dikasih ke suaminya. Bahaya, Cak. Bahaya, Cak. Bahaya, Cak, itu madu. Ditaruh aja, ditaruh aja. Taruh dalam lemari aja. Jadi biar aura di rumah samran itu bagus. Itu batunya cantik banget loh, Cak. Iya, saya paham. Itu kalau samran bawa terus, Sampai nanti keganggu. Keganggu nanti. Misal lagi sama temen. Nanti samran bakalan ngerasain hal aneh soalnya. Kalau samran bawa? Aku juga suka bingung gini. Kalau misalkan ada temen yang hatinya... Maksudnya saat ini gitu ya. Aku tuh suka ngerasa, Ah, ini hatinya gak beres nih. Gitu-gitulah. Gitu-gitulah, Cak. Gitu. Tapi bener, Cak. Gitu loh. Aneh aja gitu. Kalau itu, kalau itu, Gisikan dari kodam leluhur sampean, Mbak. Jadi meskipun samran gak bawa batunya, Itu bakalan tetap terjadi. Karena kan samran ada kodam leluhurnya. Dari luar ada gak, Cak? Dari luar? Kalau dari luar, Saya lihat, Gak ada sih. Cuman dulu sampean sempet dapet kiriman. Yang disebut itu pelet. Gak tembus. Sering gak, Cak? Sering apa? Gak maksudnya peletnya itu, Dia berapa kali gitu ngiriminya gitu ketauan gak, Cak? Saya lihat tiga kali sih. Tiga kali dia rasa gagal, Dia stop. Itu karena kenapa, Cak? Dia gagalnya. Karena ada leluhur gitu ya, Cak? Iya. Ada yang menjaga. Kecuali kalau sampean itu kosongan. Sekali dikirimin, Pasti masuk, tembus. Itu biasanya ngirim kayak gitu tengah malam, Pas sampean itu tidur. Tidurnya pagi terus, Cak? Ya, wajar lah kalau gak tembus. Tidurnya subuh terus, Cak? Karena gini, Masalah kiriman-kiriman itu kan pasti tengah malam, Dari jam 12 sampe jam 3. Kalau kita ngerasa aneh, jangan tidur. Nah, kalau misalkan sering aku gak bisa tidur tuh, Cak. Kenapa ya, Cak ya? Misalkan aku gak bisa tidur gitu. Wajar, Mbak, wajar. Orang punya kodam pendamping, Berarti susah tidur. Kenapa? Karena pas di tengah malam itu pasti banyak yang dipikirin. Yang dipikirin banyak. Jadi gak bisa tidur. Cak, nanya satu lagi deh. Minggu lagi itu gimana sih, Cak? Aura minggu lagi. Aura minggu lagi bagus. Cuman lagi itu kalau di perempuan, dia curigaan. Berarti waspada ya, Cak ya? Aku kan usaha fashion. Untuk kedepannya gimana ya, Cak ya? Fashion itu apa? Baju wanita. Fashion wanita. Jualan baju. Yes. Oh, bagus sih. Lagi bagus tuh jualan. Bagus sih, Cak. Bagusnya pengusaha sih. Usaha ya, Cak ya? Amin. Pengusaha misal sampe yang punya usaha bajunya itu cocok. Makanya kata saya, Ih, kalau coba kalau deket nih ke si Cak kita samperin, yuk. Sayangnya jauh. Aku tuh gak tahan kalau lihat si Caknya mesem tuh. Aduh giginya. Gingsu. Senyumnya itu loh, Cak. Aduh, jangan berlebihan banyak-banyak, Cak. Pemanisnya, Cak. Maran, pinjum masker. Pinjum masker. Lalu, lalu, lalu. Oke, mbak. Oke, ada lagi, ada lagi. Banyak sih banyak ya, Cak ya. Oke, siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Makang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.